Politik itu sebenarnya pada mulanya adalah berbicara tentang kehidupan di kota. Biasanya disebut dengan kata-kata polis, kata-kata sifik, kata-kata madinah. Jadi basis politik itu sebenarnya basis budaya kota. Nah menarik ya di Atena di mana kata politik kita pungut, seseorang yang tidak memiliki kecerdasan dan komitmen dalam urusan kota, urusan bersama, itu disebut sebagai orang-orang idiot. Jadi istilah idiot yang sekarang kita gunakan justru asosiasinya mungkin rendah di dalam kecerdasan matematikanya, kecerdasan fisikanya. Justru pada awalnya kata idiot dinisbatkan kepada orang atau warga kota yang tidak punya komitmen, tidak punya kecerdasan untuk terlibat dalam urusan publik. Jadi mari anak-anak muda kita terlibat dalam politik, tapi politik yang memuliakan daya-daya potensi kita, diwujudkan dalam bentuk pelayanan terbaik bagi kehidupan kita bersama.